Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, berencana membangun gudang bermesin pendingin raksasa atau cold storage seperti yang ada di Timur Tengah. Rencananya gudang bermesin pendingin raksasa tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan pangan hasil panen, guna mengurangi volatilitas harga dan menghindari kelangkan pangan. Wacana pembangunan gudang bermesin pendingin raksasa berukuran 3 kali lapangan sepak bola ini terlintas di benak Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, usai mendampingi Presiden Jokowi Dodo ke Timur Tengah beberapa hari yang lalu. Mendak mengungkapkan gudang bermesin pendingin raksasa berkelas dunia di Dubai Timur Tengah tersebut memiliki fasilitas mesin pendingin dengan suhu yang beragam. Ada yang suhunya seperti kulkas atau freezer atau mesin pembeku untuk menyimpan bahan pangan seperti sayur mayur, daging sapi, daging ayam, dan sebagainya. Dari hasil kunjungannya tersebut Thomas pun berkinginan untuk membangun fasilitas serupa di Indonesia yang bisa digunakan untuk menyimpan bahan pangan hasil panen. Di mana setelah panen hasilnya bisa masuk ke gudang. Sebab menurutnya biasanya saat panen harga pangan anjlok karena oversupply. Sehingga dengan langkah tersebut bisa menghindari volatilitas harga dan kelangkaan kebutuhan pokok akibat terjadi wabah atau kekeringan. Jadi bayangan kami, kami ingin membangun fasilitas serupa di Indonesia sehingga saat panen misalnya, hasil panen bisa masuk ke sifat dulu. Ini bisa mengurangi volatilitas. Jadi biasanya kan begitu panen harga produk anjlok karena oversupply. Panen berlimpah-limpah tapi nggak mungkin tersebut semua pada saat itu juga. Akhirnya harga anjlok. Cara mojaran ya panen kemudian masuk storage. Namun untuk membangun gudang bermesin pendingin seperti di Dubai, memerlukan waktu puluhan tahun, kisaran 25 hingga 30 tahun dengan nilai investasi yang tidak kecil, seperti 2 sampai 3 triliun rupiah. Sebagai langkah awal atau pilot project, Thomas berharap Indonesia bisa membangun satu atau dua gudang bermesin pendingin layaknya di Dubai Timur Tengah. Dari Jakarta, Maria Mahdalena dan Muhammad Adam Irhan.